ya kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba review kamera Redmi Note 11 yang sudah update ke MIUI 13.0.7 nah disini kok saya merasa update kali ini untuk di bagian kameranya kok gini ya kok kurang bagus gitu teman-teman ya nah lebih baik di versi sebelumnya saya menggunakan aplikasi Leica atau aplikasi kamera Leica itu image stabilizer di kamera utama belakang dan ultrawide itu stabil teman-teman nanti kita coba lihat ya kita coba bandingkan dengan setelah update ke MIUI 13.0.7 sayang sekali ini cuman bedanya di update kali ini di MIUI 13.0.7 itu ada image stabilizer untuk kamera depannya nah ada untungnya sih disini kalau misalkan teman-teman bisa disimak video saya sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Leica itu kamera depannya parah banget enggak ada image stabilizer goyang banget goncang banget teman-teman nah setelah update ke MIUI 13.0.7 itu kamera depannya udah diperbaiki image stabilizer nya ada cuman belum kerasa gimana gitu belum belum kerasa hebat seperti Poco X3 Pro ataupun seperti di Redmi Note 10 Pro seperti itu teman-teman ya masih asal ada aja lah gitu dibanding sebelumnya ya sebelumnya itu kan memang enggak ada banget tuh nantilah kita coba bandingkan teman-teman seperti itu ya nah disini saya akan memperlihatkan beberapa foto-foto dan juga hasil uji tes video ya kamera depan kamera belakang utama dan juga ultrawide kemudian saya coba mode cinematic teman-teman dengan fokus mode bingkai dan juga saya coba tes slow motion nya nanti ya kita coba bahas tersebut teman-teman ya dan mungkin di depan atau di sini ya saya simpulkan langsung sih untuk kamera kali ini lebih baik kamera sebelumnya ya lebih baik kamera utama belakang ataupun kamera ultrawide yang ada image stabilizer enggak apa-apa untuk kamera depan gitu kan kalau sekarang kebalik kamera utamanya sama ultrawide nya malah enggak ada image stabilizer tetapi kamera depan ada image stabilizer teman-teman teman-teman seperti itu jadi disini bener-bener perlu di apa ya dipikirkan oleh teman-teman disini kalau misalkan ingin coba update ke MIUI 13.0.7 ini nah lebih baik nunggu ke update versi selanjutnya aja nanti teman-teman ya mudah-mudahan di versi selanjutnya nanti semuanya udah di-fig ya udah di perbaiki mudah-mudahan nih pihak Xiaomi lihat nih video ini teman-teman ya bantu share ya bantu like biar video ini bisa kesebar biar pengguna Redmi Note 11 bisa mendapatkan update untuk di bagian kameranya nih biar lebih bagus teman-teman seperti itu ya Nah oke di sini mungkin kesimpulan saya ya tadi sudah saya jelaskan tuh di awal nanti kita coba aja kita simak aja beberapa foto dan juga video yang saya ambil lewat Redmi Note 11 ini teman-teman Oke selamat menyaksikan selamat menikmati 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 heart text 0.2.3 Mungkin tinggal di update aja kali ya Aplikasi kameranya ya Ke lebih tinggi mungkin versinya Seperti itu teman-teman ya Oke Itu aja teman-teman ya Ini untuk kamera pro nya Kita coba disini untuk Apa lagi ya fiturnya ya Oh slow motion ya Kita coba slow motion nih Di Redmi Note 11 teman-teman Oke Nah itu dia tadi teman-teman ya Hasil uji tes kamera saya Di Redmi Note 11 ini ya Di MIUI terbaru 13.0.7 Jadi menurut teman-teman Gimana nih Mending yang mana Mending versi sekarang Atau versi sebelumnya Itu untuk kamera nih khususnya Bagi teman-teman disini Yang suka foto-foto Pencinta foto-foto Jangan sampai menyesal Update ke versi ini Makanya simak dulu ya Review saya Video saya Sampai Ke tes kamera ini teman-teman Baru nanti saya simpulkan Hasilnya gimana Kalau performa Oke lah Kalau performa disini Oke gitu kan Hampir sama lah Seperti di versi sebelumnya Bahkan kalau dilihat dari skor Itu ada peningkatan teman-teman ya Dari segi skornya Seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi Referensi bagi teman-teman Pengguna Redmi Note 11 Jadi ini mau di update Atau tidak Mudah-mudahan sudah Enggak bingung lagi ya Sudah saya jelaskan Sudah saya paparkan semua Oleh saya Terkait update MIUI 13.0.7 ini Untuk Redmi Note 11 ini ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mudah-mudahan nih Nanti di update selanjutnya Untuk kameranya Redmi Note 11 ini Bisa lebih baik lagi Oke Selamat menikmati